Halo semuanya kembali lagi di channel youtube ladang sosmed di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman bagaimana cara membuat playlist lagu di aplikasi reso seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel youtube ini dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube ladang sosmed oke kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya disini kita langsung saja ya teman-teman buka untuk aplikasi resonya ini kita lanjut ke aplikasi nah setelah itu teman-teman cari saja lagu mana yang ingin kalian tambahkan ke playlist nah misalnya saya ingin tambahkan lagu ini UNA ini ke playlist baru saya ya teman-teman untuk caranya kita klik saja titik 3 yang ada di sebelah kanan ini teman-teman kita klik nah kemudian disini ada playlist baru ini kita klik nah kemudian untuk nama playlistnya disini bisa kita ubah misalnya disini teman-teman ingin buat playlist lagu favorit kalian misalnya saya sini buat fav gitu ya teman-teman nah kemudian untuk jenisnya disini saya buat perorangan hanya saya yang bisa mengeditnya ya teman-teman kita klik buat nah maka untuk lagunya sekarang sudah tertambah di playlist kita untuk lihat playlistnya disini teman-teman bisa klik saya ini nah maka disini akan muncul playlist yang sudah kalian buat tadi atau daftar putar kalian nah ini teman-teman UNA kemudian jika teman-teman disini ingin tambahkan lagi lagu ke playlist yang baru kalian buat caranya mudah nah misalnya disini saya ini ya teman-teman run bts kita klik lagi titik tiga yang ada di sebelah sini sebelah kanan ini kemudian kita klik tambah ke playlist yang sudah kita buat tadi ini kita klik tambah nah maka lagunya sudah ditambahkan ke playlist kita teman-teman jadi caranya mudah sekali ya teman-teman untuk membuat playlist lagu di aplikasi Reso teman-teman bisa ikuti langkah-langkah yang sudah saya share kali ini oke semuanya itu tadi tutorialnya bagaimana cara membuat playlist lagu di aplikasi Reso cukup sekian dulu tutorial di video kali ini semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba terima kasih telah menonton